Kalau sobat cuan pengen cuan di Januari Efek ya memang cari aja saham-saham Desember silam yang naik-naik apa Cek-cek kan ini bisa liat nih oblu cip-blu cipin naik-naik-naik kemungkinan bakal lanjut di Januari Halo sobat cuan, ketemu lagi bareng gue Daniel Wiguna dan Gue Ati Putra di tim Reset CNBC Indonesia Seperti biasa segmen kita adalah paham, pantauan saham, semakin paham semakin cuan Nah cuannya harus dua tangan bro, karena ini tahun baru Happy New Year buat semua tobat cuan dan Happy New Year Ya buat semua pendengar kita ya di cuap-cuap cuan Thank you banget, it's a hilarious year ya tahun 2021 bisa kita lewati dengan baik Dan dengan banyak cuan Amin amin amin, moga-moga semuanya pada dapet banyak cuan ya Minimal 10 kali bro Minimal 10 kali, multi-bagger ya Karena kan kita udah spillover ya, ini materi dan juga konten multi-bagger kita ya Di penghujung tahun ini Nah tapi kita harus tetap memantau nanti ya Per bulan mungkin kita akan pantau-pantau Kalau udah beggar sekali Baru bocorin Baru kita bocorin Nanti orang FOMO lu tanggung jawab Nah kan lu tipsnya jangan FOMO kemarin kan Oke ya sobat cuan Jadi di Januari ini Moga-moga kita bisa dapet cuan yang baru Semangat yang baru ya di sepanjang tahun Karena kita akan ngebahas topik yang paling membuka tahun kita nih Kalau di dunia pasar modal ya di Januari itu adalah Januari efek Januari efek ya para sobat cuan Nah sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita ya Dari sektoral dan geraknya seperti apa Ini mungkin lu boleh jelasin lagi deh ke sobat cuan yang baru paham gitu ya Baru join kita dipaham Apa sih sebenarnya Januari efek itu? Januari efek itu sebenarnya kayak apa Di awal tahun misalnya tuh saham-saham tuh naik Naik 2, 2, 1, 2 pekan pertama lah naik hidau Semua saham? Ya rata-rata saham-saham gede Biasanya saham-saham gede Kalau Januari efek, winter dressing, bla 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 Biasanya yang kena itu Saham dengan blue chip Kapitalisasi pasti gede gitu Karena yang kecil mah goyang-goyang aja tiap hari gitu Gak jelas Kalau yang gede baru ada gini-giniannya Ada sentimen ini, sentimen itu Periode ini, periode itu gitu Jadi sebenarnya tuh penjelasan Januari efek itu sebenarnya agak Agak apa, gak ada penjelasan resminya ya Ini berdasarkan data historis aja ya Berdasarkan data historis aja gitu Sebelumnya tuh Januari-Januari tuh emang seringnya hijau gitu Ya 60-70% lah hijau gitu Dan biasanya memang puncaknya itu di pekan kedua Pasti pekan kedua nih Dari kalau data historis tahun-tahun sebelumnya gitu Biasanya puncaknya pekan kedua Bukan pasti, tapi biasanya puncak kedua Biasanya Mentok-mentok puncak ketiga apa, bulan ketiga Itu terjadi pucuk gitu Kenapa sih itu, apakah ada hubungannya dengan para fund manager yang udah terima bonus gitu kali ya makanya Fell off Kalau menurut gua sih Mereka kan window dressing di Desember kan Berarti mereka narik saham kan Iya bener Mereka tarik ke atas kan Supaya kelebihan barang kan Supaya fund manager-nya bisa capai target kan Dan mereka kelebihan barang kan Nah mereka kan mau offload barang kan Untuk netline lagi kan Nah jadi kalau mereka mau offload kan Mereka naikin dulu baru akhirnya jualan gitu Barang yang berlebih itu Iya misalnya mereka langsung jualan bisa longsok Bisa rugi gitu Jadi mereka naikin dulu naik sebentar baru dijualan pelan-pelan gitu Kalau menurut gua mungkin seperti itu Soalnya dari fund flow-nya mungkin biasanya seperti itu Tapi kita gak tau ya di market terjadinya apa kan Dinamis banget gitu Iya 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 bener-bener Dan gak harus selalu juga di pekan kedua masuk pekan ketiga longsor Iya gak harus juga bisa aja makin naik Berarti ini adalah kelanjutan saham-saham yang kemarin itu Kena window dressing Yang banyak di Yang banyak memang ada di dalam produk reksadananya Fund-fund yang gede gitu ya ini kan Kayak misalnya kita bilang blue chip-blue chip bank buku 4 kan banyak ya Di dalam produk reksadananya Apa tuh namanya fund manager Inilah yang akan naik di akhir tahun Ikut kena Januari efek Oh gitu Biasanya satu paket udah naik Satu paket Desember udah naik Naik-naik Ini ada penjelasannya secara teknikal gitu Salamnya kan udah naik gitu Desember naik Jadi Apa biasanya sekolah sama udah naik tuh Ada FOMO efeknya dulu Dia kena mempuncak dulu gitu Biasanya men hajar di Januari Iya 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 Jadi membentuk puncak baru akhirnya longsor gitu Nah tapi kan kadang gak ada yang tau ya Sobat Cuan kan biasa kayak Gak memperhitungkan gitu ya Puncaknya dimana Biasanya menhajar-hajar aja Asal HK aja kali aja masih bisa naik gitu Orang kan kira Saham yang naik kan Orang kira kan Oh bakal lanjut naik terus gitu Iya lu kira balon gas naik dulu gitu kan Nanti juga pasti bakal turun gitu ya Makanya dengan FOMO Iya 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 Makanya tetap ya Di Januari efek ini yang terjadi Nantinya gitu ya Kita bakal lihat aja nih ya Setinggi apa pergerakan indeks harga saham gabungan nanti Kita tetap jangan FOMO ya Tetap harus logis Lihat dari sisi teknikal gimana gitu ya Kemudian karena udah gak bisa ngeliatin bandarnya Mohon maaf Lihat aja arus dananya Iya bener Kan lu masih bisa lihat ini net sale Terutama kalo saham-saham besar Itu sangat pengaruh banget Nah dari 10 top 10 kita kan Bener-bener Semuanya dikosai asing ya Saham redarnya ya Cuman ada satu yang gak dikosai asing Cuman HMSP dari big cap kita tuh GGRM gimana GGRM itu asing GGRM gak top 10 bro Oh gak top 10 Enggak kemarin kayaknya sempet deh Masuk top 10 gitu Habis itu turun lagi gitu ya Enggak ya Oke 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 Pokoknya Yang ada fun asingnya ya Fun flow asingnya di dalam Ini emang harus diperhatikan oleh para sobat con juga Nah sobat con Karena kan memang ya Kalo secara khusus Januari efek ini Perlu kita perhatiin banget gitu Kalo kita lihat Soalnya datanya ini ya bro ya Secara historis Emang kebanyakan kalo gue sendiri ngeliat sih Di pekan kedua Masuk pekan ketiga itu mulai Kayak koreksi 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 Gede-gede Februari lanjut koreksi Maret mungkin akan ribau Nah kalo kita inget ya Itu di Januari Kemarin nih 2021 Itu blue chip-blue chip yang Emiten-emiten trio macan tuh ya Ini pasti sobat con Pada inget ada Antam Ada Tins Dan juga ada Inco Itu yang udah naik tinggi Nah itu di Januari efek Mereka tuh koreksi Lumayan dalam tuh ya Dari 3300an turun Iya Ke level 2000an malah Waktu itu ya Siklus pasar modal emang biasanya gitu Dan biasanya juga awal tahun kan orang butuh dana kan Betul Butuh dana Lalu ya ngapain Mereka kan cairin reksadana Reksadana ya Kalo di cairin harus turun Harus buang Buang koreksi itu kan Buang sam-sam koreksi Itu kan Akhirnya mulai longsor Kalo lu liat dari tahun lalu ya Ketika Januari minggu kedua Itu Longsor Terus mulai rebound Terus mulai rebound Tapi sebenernya masih trendnya masih trend penurun April April akhirnya May makin parah kan Setelah May Rok Akhirnya Juni mulai rebound gitu Bener Bener Iya bener sih Kayak gitu modelnya Tapi Kalo kita liat Memang siklus itu kan Tadi dari corporate cycle ya Memang perusahaan juga butuh duit gitu Untuk diputer Dan lalalala Nah Kalo kita liat dari Sisi lain Ya dan Kalo lu ngomong ke perusahaan Sebenernya ini Bulan-bulan awal tahun itu kan Banyak yang bagi dividen Oh iya bener Iya banyak yang bagi dividennya Banyak yang ngongsel Itu kan sam-samnya gitu Iya Karena uang kan keluar kan gitu Iya 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 Bener 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 Nah jadi inilah yang memang Perlu diperhatikan Memang ada tanggal-tanggal Yang keramat Begitu ya Sebenernya Bagi pergerakan Indeks global Maupun domestik gitu Yang harus diperhatikan Yang ini bisa Kemudian menaikkan Dan menurunkan Secara signifikan Emitan-emitan blue chip juga Gitu kedepannya Nah Kalo kita liat nih Di sepanjang Januari ini Nanti ini kita akan Menantikan juga Bener gak sih Dia akan koreksi Gitu ya Di minggu ketiga Dan juga minggu kedua Perlu gak sih Sobat Cuan Di awal tahun Mulai jual Atau di bulan Di minggu ketiga Minggu kedua Kasi lu pengen Mau anfaatkan Jadu efek ya Lu telat Desember kemana Lu telat ya Udah lu masuk Awal-awal Januari Lu masuk sama-sama blue chip Lu hold aja Swing-suing Satu minggu dua minggu Paling mentok ya Dan sampe ikut minggu ketiga Udah terlalu nonsor Jadi lu ambil di Minggu pertama First week Dua minggu Minggu kedua Closing lu jualan Lumayan ada Upset Tiga-empat persen Lumayan Depositoin Duitnya tiga-empat persen Tahun Iya ini tiga-empat persen Seminggu Kalau udah Cuan Jangan lupa copy Oke 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 Nah bro Strateginya berarti Bisa swing ya Bisa swing Satu mingguan Mingguan Satu dua minggu Tapi nih ya Kalau kita bener-bener Mau manfaatin Momentum awal tahun ini Bisa gak strategi gue Kayak gini ya Misalnya nih ya Nanti kita lihat Di minggu kedua Minggu ketiga Bener nih dia koreksi nih Dak-dak-dak Blue chip pada turun gitu Gue serok-serokin Jadi ketika dia koreksi nih Blue chipnya Misalnya Bank-bank besar KBMI 4 gitu kan Koreksi di awal tahun Efek Januari efeknya itu Udah mulai pudar Yaudah gue tangkap-tangkap Kalau lo udah ditangkap Di Januari akhir Itu mainnya Harus dipanjangin lagi Karena lo Februari-Maret baru bisa jualan Maret mungkin Maret baru bisa jualan Biasanya Februari Lanjut longsor Maret baru mulai ribau Itu juga upset lo Gak banyak Gak menarik Kalau lo pengen Ya kan soalnya Banyak yang mikir Yaudah waktu dia lagi longsor Ayo gue tangkepin Siklusnya tuh Biasanya memang Januari Awalnya doang Februari biasanya Agak langsor Mulai naik lagi Mulai mantul Maret baru Mulai kembali Kembali ke level Januari Mungkin ada Lebih-lebih dikit Baru usiannya longsor Sampai May Juni baru mulai naik lagi Biasanya siklusnya kayak gitu Tiga bulanan Tiga bulanan Gitu ya Jadi terbaik sebenarnya itu Biarin dulu Januari efek ini terjadi Mulai lirik-lirik lagi Februari Iya Mulai lirik-lirik lagi Juni Kalau lo pengen Kalau lo pengen Pengen apa namanya Upsetnya lumayan May Berarti kan May Pas sudah langsor Oh justru bukan di first half Di first half ya Yang ada Iya Biasanya kan dia Februari Apa Februari Bakal retrash Bakal naik ya Bakal naik tapi gak bakal banyak Tapi akan lanjut longsor Sampai Juni Biasanya sampai May Oke May itu biasanya di merah Baru lo Tanggung-tanggungin lagi May itu soalnya Yang itu ya Yang sell in May Yang go away gitu ya Karena biasa ada Pembayaran dividen lagi Gitu ya Pembayaran dividen ini Emang siklus tahunan Tapi ini kalau kita fokus dulu nih Ke Januari efek Memanfaatkan Januari efek Dan juga Melihat potensi-potensi Pergerakannya di Januari aja Karena ini kan Yang kayak lu bilang ya Kalau dimanfaatin sebulan ini aja Sebenernya Keuntungannya bisa lebih banyak Daripada deposito Gitu ya Nah Mulai dari Seperti biasa Kita mulai dari sentimen dulu Masih nih kayak Akhir tahun kemarin nih Kayak minggu lalu Berapa minggu lalu Kita ngomong tentang Ya kita masih menantikan Tappering Kita masih menantikan Angka inflasi Kita masih menantikan Ya ini perkembangan Omikron Gimana di Indonesia Merespon seperti apa Itu masih sama berarti Di Januari ini Sebenernya Januari sih Gak bakal banyak perubahan ya Gak bakal ada Januari kan juga belum rilis Belum rilis Total 2020 Pertumun ekonomi kita ya Belum dirilis kan Biasanya Maret Maret apa Maret Februari atau Maret Atau 3-4 bulan lah Selesai Tutup tahun Baru rilis Jadi Belum ada Data ekonomi yang gede Yang bakal Move market Gitu Dan masih orang Rata-rata masih Bad NC Sentimennya masih Sentimen market Sentimen ekonomi global Ya berarti ini kayak Masih minim sentimen lah ya Kita bilang ya Gak banyak Iya Biasanya Januari ya Orang baru 1 tahun Belum ketahuan apa-apa Belum tahun lalunya gitu Baru juga tiup trompet gitu ya Udah mocoan lagi Oke 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 Jadi Di Januari ini Global juga minim sentimen Pasti ya Karena memang masih Memulai awal tahun yang Baik gitu Gimana caranya Kemudian Kalau dari Sentimen-sentimen domestik Begitu Sentimen-sentimen korporasi Biasanya ada apa sih Di Januari itu Gak ada ya Minim juga ya Minim biasanya Januari Makanya Makanya bener-bener nungguin Januari Iya Makanya Januari efek Biasanya Hanya berlangsung di Week 1, Week 2 doang Gitu Oke oke Sini kalau ramai aksi korporasi Maret Maret ramai Bagi dividen atau apa gitu Ini berpotensi sell-off gak sih Ini nanti Januari efek kali ini Sell-off sampai 2% IHSG Gak Bukan kayak sell-off Sehari 2% itu kan Setiap hari kan ada potensi Anjok dalam IHSG ya Tapi kan kosel lu Yang lu takutkan kan Anjok berhari-hari Iya Kayak Maret 2020 silam gitu Itu ngerinya kan Kayak gitu Koselnya Dia cuma anjok 2% Yaudah Besoknya udah bounce back Gitu Jadi not a big problem Gitu Kalaupun dia koreksi parah Misalnya ada Sentimen Apa Omikron Apa Covid baru Waduh amit amit bro Ya ada kemungkinan aja Di anjok Tapi kan Biasanya koselnya Emang gak parah Cuma sentimen sesaat doang Bisa balik Bisa bounce back Gitu Jadi emang Apa Untuk koselnya Sobat cuan pengen Cuan di Januari efek Ya memang Cari aja saham-saham Desember silam Yang naik-naik Apa Cek-cek kan Misalnya liat Ini oblu cip-lu cip ini Naik-naik-naik Kemungkinan bakal lanjut Di Januari Lebih enak Koselnya Lu ikut Desember Apa Windows racing Lu harus tebak-tebak Lu Windows racing apa nih Kusel lu di Januari efek Udah enak Lu udah bisa lihat Contohnya Di Desember Oh ABCD naik tinggi ABCD banyak dipegang Sama MI ABCD market cap gede Oh udah centang-centang Ikut aja 12 minggu Lumayan Tapi Kalau kita kaitin ya Sentimen Desember lalu Kode broker dihapus Dengan Januari efek Itu bakal ngaruh gak sih Jadi Nilai transaksi Makin tipis Apalah Jadi Ketika koreksi Januari efek selesai Di akhir Januari kan Mau naik lagi nih Dia akan mulai naik Dengan perlahan banget Karena Udah gak bisa ngeliat Kode broker Retailnya udah males Atau apa Gimana sih Sebenernya gak gitu Pengaruh bro Retail mah Retailnya gitu-gitu aja Sedikit banget Retailnya gak trading Gagal gak ada kode broker Kita udah ngeliat ya Di bulan kemarin ya Bulan kemarin Transaksi juga sosok aja Malah naik Tiba jadi 8T Gitu-gitu aja Transaksi gitu-gitu aja Karena Ya kalau lo pengen sukses Di pasar modenya Harus adaptif Kalau dirubah ya lo ikut Gimana caranya bisa Cuan saat ini dirubah Gitu Adaptif Jadi lo gak bisa bilang Oh Gara-gara market ini Gara-gara kode broker Tutup lalu Terus turun Lalu salamnya anjok Dan biasanya juga Dan biasanya juga Yang orang yang main saham-saham Ngeliatin kode broker Kan market kecil bro Men ya Ada yang di market Kedua emang gak peduli Kode brokernya apa Biasanya liat asingnya doang Benar-benar BPCA, BMRI Liat aja asingnya Net by Net Sertai masih ada Gitu Gak ngaruh ya Karena emang selama ini Mereka itu Benar-benar gak ngeliat Kode broker Apa ya Kalau emang sahamnya potensial Mereka masuk Nah Kita masih ngomongin Tentang serba-serbinya dulu nih Di Januari ini Menurut lu bro Di Januari ini Ya Dan juga Dengan adanya Januari Efek ini Dan lain sebagainya Bakal muncul gak sih Pertimbangan Bahwa Level auto reject itu Dibalikin gitu Ke level yang sesungguhnya Jadi kalau Arahnya 25 ARBnya juga 25 Menurut lu Udah tepat belum sih Ini kan sebenarnya ini Perdagangan era pandemi ya Iya Kalau Dari bursa sendiri Belangnya gitu Perdagangan era pandemi Waktu perdagangan dipersingkat Sebelumnya kan jam 4 close Kan jam 3 close Dan ARB dibatasi Sebenarnya sekarang sih Market tuh udah netral Udah apa namanya Udah Dulu kan dilakukan itu kan Karena marketnya Crash Anjok-anjok-anjok gitu Ini pandemi Malah Udah Sekarang kan Marketnya tuh Udah stabil namanya Dulu kan crash Jadi dibatasi Sekarang tuh udah Udah stabil gitu Jadi Sebenarnya Kalau Alasannya Regulator tuh Karena kemarin crash Jadi supaya marketnya lebih stabil Dibatasin Sebenarnya sekarang udah diperbaiki Tapi gue salah kemarin Alasannya mereka Batasin itu Karena pandemi Pandemi dikurangin jam perdagangan Di batasin itu Sekarang juga masih pandemi Jadi ya Tergantung regulatornya Gimana Apakah mereka Nanggap ini Mereka batasin Karena pandemi Atau karena Ingin Supaya market Lebih Tidak volatil Gitu Kalau lo lihat Secara keseluruhan IHSG kita Di awal tahun ini Kalau Terkoreksi Gitu ya Bisa gak sih Dia tembus di bawah 6 ribu Gitu Apa gimana ya Kan januari efek nih Banyak yang bakal koreksi Gitu Nah bisa gak sih Dia nanti ketika koreksi Kelar januari efek Bawah 6 ribu Gitu 5.500 Misalnya kan Aduh amit Kalau untuk januari Gak ya sobat con Menurut gue Untuk bulan januari Masih berat Untuk datuk Bawah 6 ribu Masih berat Jadi Masih akan Masih akan Masih ada di atas Jadi Lo gak perlu khawatir Menurut dia market Sell off Kecuali misalnya Gak gara tadi Ada force major ya Corona varian baru lah Atau apalah gitu Tapi kalau kita ngelihat Dengan The Fed ini Melakukan tapering Lebih cepat Dengan jumlah yang lebih besar Asingnya itu Pada Masih tertarik kan Sama kita kan Sama Domestic kita Sebenarnya kalau ngomong The Fed itu market Sudah itu Sudah price in Sudah lama Ini menariknya itu Ini udah gak ada Efeknya lagi lah ya Sampai dia bener-bener Bener-bener Mengeksekusi tapering itu Ya tapering itu Sudah eksekusi bro Dari sekarang sudah terksekusi Yang lebih lanjut Ya ini tiap bulan Selalu diturunin Namanya tapering Tiap bulan selalu diturunin Turunin Turunin Nanti tiba-tiba habis Kayak gitu Dan memang market tuh Udah 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 price in Jadi ditunggu nih Kapan mau Dinaikin Suku bunganya Kemarin tahun lalu Kan udah janji kan Mas Jero Paul Dibilang gak bakal dinaikin Suku bunganya Tahun ini Tahun depan Tahun depan lagi ditunggu Bulan apa ya Kira-kira bakal Naiknya Kalau menurut lu Di bulan apa nih Ya tergantung inflasinya juga bro Selalu inflasinya Makin overheat ya Harus buru-buru dinaikin gitu Iya bener-bener Ya kita lihat lah The Fed ini gimana The Fed juga pasti gak Asal-asal naikin Karena harus mikir ini Itu banyak hal yang dipertimbangkan Ini kan yang harus dipersiapkan juga Mas Sobacuan ya Dan market juga udah Udah aware Udah aware gitu Jadi walaupun dia naikin lah Atau dia melakukan ini Melakukan itu Udah market udah aware gitu Kalau kita ngomong secara Sekarang kita masuk ke IHSG nya nih Kita masuk overview Sektoral gitu Dari IHSG Di Januari itu Biasa yang jatuh paling dalam tuh Apa sih? Pasca Yang naik paling dalam dulu kan Naik paling dalam Biasanya finansial Naik paling tinggi finansial Kan pasti Turunnya pasti finansial Oh gitu? Iya kan IHSG merah yang turun finansial bro Finansial kan yang Konstituan paling gedenya Finansial Iya 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 Udah pasti mereka lah Secara persentase Secara persentase Atau secara nilai Secara efeknya ke IHSG gitu Iya 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 pasti lah Karena mereka kan Iya Mereka kan Ini ya Apa Gajah-gajahnya di IHSG Tolong punggungnya lah Kalau usahnya IHSG naik ya pasti Banking hijau gitu IHSG turunnya banking merah Nah berarti nanti Sektor-sektor turunannya Juga bakal ngikut Property lah Sebenernya Yang property tuh Garang ya MI di property Ini kan Seperti yang gue bilang kan Ini kan Efek lanjutan Efek lanjutan dari Indodressing Jadi Sam-sam yang banyak Dipegang MI Ini apa ya Salah satunya ya Itu Finansial Paling banyak Lalu konsumer ada berapa Lalu telco-telco Itu juga gede Jadi gitu aja Seputar-seputar itu aja Kalau property Itu kan kecil ya Jadi Gak gitu Gak gitu Ngefek gitu Jadi aman lah ya Kalau kita Ngeliat property Apa namanya Efeknya gak terlalu banyak Nah kalau Biasanya malah Konstruksi-konstruksi itu Awal tahun manggung Biasanya bro Hah? Oh bisa? Ya kan Tapi manggungnya Hanya sesaat ya Naik halo Turun Biasanya optimis bro Optimis Kan biasanya Tep tahun kan digedein kan Itu apa namanya Datah buat infeksi Sudah digedein Biasanya awal tahun Desember sama Januari Biasanya optimis Optimis sama Tahun ini Banyak proyek Banyak cuan gitu Nah kalau Di Januari efek ini Ada kemungkinan gak sih Sektor konstruksi itu Dapat euforia lagi Kayak tahun lalu Ya kemungkinan tuh Ada Soalnya SOS kan udah makin jelas ya Kalau sebelum tahun lalu kan Masih agak kurang jelas aja Udah terbang-terbangan Nah tahun ini tuh Udah mulai jelas SOF udah mulai jelas Arahnya mau kemana gitu Investornya siapa aja gitu Blah-blah-blah Udah mulai jelas Jadi ya ada kemungkinan Pasar optimis gitu Ya tinggal diumumkan aja ini Iya-iya Apa Bibit-bibit bobotnya SOF ini gitu Bakal dikasih ke siapa aja lah Ini lah Itulah Blah-blah-blahnya lah gitu Kalau udah oke kan Konstruksinya oke lagi Karena kita tahu ya Ini pasti SOF ini ya buat Proyek-proyek Pemerintah gitu Proyek ini lah Jalan tol lain lah Nah kalau kita Ucuan ya konstruksi gitu Oke selain konstruksi kan Yang manggung-manggung Pas window dressing Kemarin Lu ada bilang juga Kayak emiten-emiten perbankan Gitu ya Ini pasti penurunannya juga Yang berkontribusi Paling banyak nih ya Waktu dia turun Tapi di akhir tahun Kita juga ngeliat Banyak juga nih Emiten-emiten Konglomerasi ya Yang punya-punya Konglo grup-grup gede itu Manggung di window dressing bro Mungkin bukan Karena Efek window dressingnya Dalam arti mereka Banyak ada di dalam Produk-produk Fund manager gitu ya Tapi mungkin karena Ada euforia gitu Nah ini bakal koreksinya Banyak gak sih Nontonnya apa Buru Bos-Bos? Konglomerasi kayak Iya kayak grup-grup MNC Grup-grup Lipo Itu kan banyak yang terbang-terbang gitu kan Emitennya di akhir tahun Ngikutin window dressing tuh Sebenernya kalau misalnya grup itu Menariknya gini Biasanya itu Dapen mereka Menggang saham itu Jadi yang biasanya naikin Dapen mereka juga Biasanya kayak gitu ya Ada beberapa grup yang begitu Ada yang gak gitu Coba lu liat aja Dapen-dapen grup Ini kan harus rilis ya Lu liat aja Ada holding di Emiten-emiten gak Biasanya ada Dapen grup ini Menggang saham ini Satu grup Oh gitu Dapennya ya Lihat dapennya berarti Biasanya Jadi mereka juga kadang-kadang Walaupun mereka gak gitu Peduli window dressing Biasanya mereka gak gitu Peduli window dressing Iya bener Karena ya Mau gimana lagi Mau gimana Kalau lu kerja disitu Lu setor Setor tetap Dapen itu Walaupun kita terjadi jelek kan Jadi mereka gak gitu Peduli window dressing Biasanya gitu Oke oke Nah ini menarik banget nih Untuk diperhatikan Kalau Bank-bank digital Banyak bakal dibuang nih Di Januari efek ini Ketika selesai Januari efeknya Ya Januari sebenarnya masih Tergantung banknya ya Sekalagi ya Karena ada bank-bank yang udah Menuhin modal 3T Sebenarnya yang menarik Dilihat tuh yang belum Menuhin 3T Ini bahkan kan Ada yang telat-telat Berapa bank tuh Ada yang telat-telat Masih 1T gitu Iya Ya Masih ada aksi korporasi lanjutan Untuk awal-awal tahun ini Biasanya Biasalah Biasanya ngaret-ngaret Biasanya ngaret-ngaret ya Udah Misalnya contohnya tuh Dia udah Udah ada bohirnya Mengusuntik Tapi RUPSnya baru akhir tahun Iya Atau apa Anjang Jadi Jadi telat dia Baru Baru Suntiknya tuh Awal 2022 ini Biasanya kalau saya telat-telat dikit Asal bohirnya udah ada Bosnya udah ada Siapa udah jelas Sudah lapor OJK Diizinin Latu-duatu dikit gitu Oke Jadi beberapa Untuk yang udah ada Itunya Melarik Ditunggu aksi korporasinya Gitu Nah Kalau selain bank-bank digital Yang manggung-manggung Emitan-emitan kecil ini Gimana nih Apakah Akan berkebalikan gitu Misalnya Emitan-emitan citah Yang lu bilang gitu ya Ketika Window dressing ini Efeknya udah mulai selesai Jadi Bicaps-bicapsnya turun Yang cita-cita ini Malah padanya gimana Iya Emang kayak gitu bro Nah itu Siklusnya memang gitu Ketika Bicap-bicap yang naik Cita-citanya jadi males main Ini bener Bandar juga males Mau goreng gitu Mending bandar juga ikut Window dressing Iya Bener Bener Kenapa yang diikut goreng-goreng Saham gak jelas gitu kan Karena cuannya udah yang pasti-pasti Jadi mereka juga males goreng Orang juga Kalau goreng juga Orang juga gak lirik Itu Orang trader-trader Ya udah mending komen Blue CPLB aman lagi Naik juga Dari komen yang gak jelas Ini dia rugi malah Nah ini Biasanya Biasanya Kalau IHSG naik Saham-saham gak jelas ini Males manggung Ketika IHSG turun Baru saham-saham gak jelas ini Manggung Iya Biasanya dari sektor mana Yang banyak tuh bro Yang supaya di Januari ini Banyak sobat cuan kita Ancang-ancang gitu kan Biasanya kalau saya saham gak jelas ini Sektornya dari mana aja bisa bro Bukan sektornya Tapi sahamnya Pokoknya market cap kecil Market capnya kecil tuh Berarti di bawah 10T gitu Di bawah Di bawah 1T malah menurut gue Di bawah 500M malah 1T aja udah berat gorengnya 200M 300M enak digoreng gitu Kayak tahun lalu ya Mulai bermunculan Tiba-tiba Tahun lalu yang 50M malah digoreng 70M Itu enak banget digorengnya Modalnya kecil Itu bukan yang papan akselerasi ya Enggak ada juga papan regular 40-50M gitu Sahamnya udah ditinggal bandarnya Udah kekocap Yaudah lu tadahin Lu goreng-goreng sendiri Enak banget Murah gitu Orang juga bakal ngeliat kan Akhirnya banyak yang FOMO Kadang-kadang lu juga gorengnya Pake margin juga gitu Iya-iya-iya Oke-oke Nah ini di 5 menit terakhir Sobat cuan Kita mau nanyain Gimana nih tips-tipsnya Memanfaatkan momentum Januari efek ini Tadi memang kita udah spillover Beberapa ya Secara sektoral Emitant-emitantnya juga Yang sejenis apa Begitu yang akan Paling banyak bergerak Tapi Memanfaatkan momentum Dan tipsnya ini Sebenernya seperti apa Jangan FOMO lagi Atau apa nih Sama dong Swing Sampai swing Ngeswing aja Jadi jangan Gak usah day trade-an gitu Kan lu kan Sambi cap kan Ngapain lu day trade Swing aja Satu minggu dua minggu Jadi pungut di awal tahun ini Lu pungut Nanti minggu kedua Atau jalan minggu kedua Lu jual Satu minggu dua minggu aja Liat aja Dan jangan Tentunya jangan di satu saham Mungkin lu pecah ketiga saham Lu liat nih Desember apa yang Cakep gitu Apa yang naik Cakep gitu Atau Masih apa Lu Keepnya tuh Liat yang masih agak Yang naiknya Tapi masih sosok Atau yang udah naik kencang Itu menarik Sampai dua-duanya gitu Yang apa yang udah naik kencang Harus Mereka harus jualan kan Harus naikin dulu Untuk bisa jualan Jadi menarik gitu Satu saham Terakhir jangan greedy Jadi kalau cuan Jualan aja Jangan Oh mau lanjut satu minggu lagi deh Mesti bisa lagi Jangan kayak gitu Kalau cuan Jualan aja Gitu ya Swing dan jangan greedy Berarti ya Ini yang Dua poin yang paling penting Dan satu lagi Tetap ya dengerin kita Di cuap-cuap cuan ini Karena Ini adalah episode pertama kita Di awal tahun ya Sobat cuan tentu gue mau ngucapin lagi Happy New Year Happy New Year Moga-moga Di tahun yang baru ini Para sobat cuan ini Bisa dapet tips-tips yang Lebih menarik Nantinya ya Dari kita tentu Dan juga Bisa mendapatkan cuan yang lebih banyak Yang kayak gue bilang Dari tahun lalu Lebih kotos-kotos Begitu ya Karena tentunya Harusnya kan lebih prepare ya bro ya Di tahun lalu Udah dengerin kita tiap minggu Udah nonton kita juga di Youtube Gitu kan Udah setahun nih berarti ya Udah setahun Udah setahun lebih bro Setahun lebih Udah dari 2020 loh ya Desember Wah menarik banget Dan tentu Pasti udah banyak banget nih Emiten-emiten yang melekat Cuannya di dompet Para sobat cuan Jangan lupa kirimin kita kopi Kalo kontos dari Daniel Kalo cuan dari gue Waduh amit-amit Pokoknya Kalo udah cuan kirim kopi ya Ke kita ya Seperti biasa Oke deh Thank you banget ya Sobat cuan udah dengerin Konten paham kita nih Di awal tahun Konten paham Happy New Year ya Thank you banget sekali lagi Happy New Year Selamat tahun baru Jangan lupa Dengerin konten kita Selalu ya Sampai akhir tahun lagi Nanti Di 2022 ini Di podcast Spotify Tentunya ada di Apple Podcast Google Podcast Dan juga Anchor Kemudian Saksikan kita Dipaham on Youtube Like, subscribe, dan share Channelnya Cuop-cuop cuan Dan yang terakhir Follow kita di Instagram Cuop underscore cuan Gue Daniel Wiguna Pamit undur diri Gue Tri Putra juga Pamit undur diri Sampai jumpa Bye Di episode Paham selanjutnya Bye Bye Sampai jumpa Bye Bye Bye